Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Tapal Kuda, sukses menggelar turnamen bertajuk IJTI Soccer Kids Competition 2023. Acara yang digelar di lapangan glora perdana desa Jumung ini berlangsung cukup meriah. Sebanyak 10 tim usia dini dari 5 perwakilan sekolah sepak bola, SSB, tampil memukau dan berusaha mencari yang terbaik. Gelaran Pesta Sepak Bola Anak Usia Dini bertajuk IJTI Soccer Kids Competition 2023 di lapangan glora perdana desa Jumung, Kecamatan Soekorambi. Dibuka secara langsung oleh Kapolres Jumber, AKBP Muhammad Turhidayat didampingi Pejabat Forkopimda dan Kepala OPD Musbika Kecamatan Soekorambi dan Kepala Desa Jumung, Pisma Perdana. Pesta Sepak Bola Anak Usia Dini bertajuk 5 VO ini diikuti 5 perwakilan sekolah sepak bola atau SSB, yakni KJTV Soccer Akademi atau KSA, Altar, Bereti, Persetu dan Merpati Jaya. 5 perwakilan SSB menurunkan 2 tim usia 10 tahun dan usia 13 tahun. Para peserta pun cukup antusias mengikuti IJTI Soccer Kids Competition 2023 ini, mereka bersaing menjadi yang terbaik dan berusaha memenangkan pertandingan agar bisa mendapatkan poin terbanyak dan keluar sebagai juara. Menurut Ketua IJTI Korda Tapal Kuda, Tommy Iskandar, tugatan ini merupakan refleksi dari event nonton bareng yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jumber, mengingat antusias masyarakat sangat tinggi akan dunia sepak bola. Di samping itu, gelaran ini juga menjadi pemicu masyarakat untuk menggali potensi dari anak-anaknya untuk dapat dididik pada sekolah sepak bola agar lebih terarah dan meraih prestasi tinggi. Terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, dari Pemkap Jumber, dari Forkopimda, Jajaran UPD, Stek Koordinasi Konsorsi yang telah mendukung acara ini. Kami berkomitmen bahwa event semacam ini akan tetap kita gelar di tahun-tahun mendatang dengan event, skala event yang mungkin lebih besar. Ada bermaksud dari tujuan kegiatan ini memang IJTI ikut ambil bagian dalam mewadai potensi anak-anak usia dini dalam hal sepak bola. Harapannya bahwa anak-anak dengan talenta sepak bola akan bisa meningkatkan skill-nya sehingga nanti bisa berprestasi di jenjang yang lebih tinggi. Gebiar acara IJTI Soccer Kids Competition 2023 ditutup oleh Dandim 0824 Jember, Light Call Infantri Rahmat Cahyodi Narsol yang secara simbolis menyerahkan medali dan piala kepada para pemenang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.